Halo sahabat, channel youtube GSC channel pada hari ini kita akan berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan ya saling sharing mengenai sadap kayu binus yang benar dan hasilnya bisa melimpah untuk kali ini kita akan berbagi pengetahuan bagaimana caranya sadap kayu binus di musim penghujan agar hasilnya bisa maksimal namun sebelum itu buat kalian semuanya yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga tombol loncengnya agar kalian semuanya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah untuk itu mari sahabat semuanya kita ikuti bagaimana caranya atau triknya ya mari kita ikuti bersama-sama ini dia sobat GSC sadap sadapan saya ya ini supaya musim menghujan nggak nggak tumpah ataupun hasilnya bisa maksimal kita harus dipandai-pandai betul mengatur strategi ya harus ini ya apanya nih bekas bacoannya ini harus lurus ya harus lurus ke tempurung batoknya ya dan trik yang buat saya semoga bermanfaat ini buat semuanya semuanya getah yang ada di atas tempurung yang ada airnya ini harus kita tuangkan ya atau kita buang dengan cara harus memakai cara nggak boleh sembarangan membuang airnya ya ini harus kita tumpahkan ke atas sini ya ininya ini kenapa ditumpahkan ke situ agar nanti kalau ada getahnya yang ini yang tersisa yang kecil-kecil mengapung di atas air tadi tumpahnya ke tempat ini dan bisa kembali lagi ke tempurung ini dan ini yang disini ya maka maka getah-getah yang tadi menggumpal segini-gini ya akan menyatu dengan yang sudah ada disini maka dari itu kita harus pandai-pandai kalau sehadap di musim penghujan kayak gini harus ininya apanya ini ini harus lurus bekas bacaannya ini sampai disini ya sahabat semuanya semoga video dari saya ini bisa bermanfaat buat semuanya dan teruslah berkarya jangan paksa orang lain menghargai karya kita semoga bermanfaat dan sekian dulu terima kasih 嘿 Terima kasih.